Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertolak menuju aman Yordania pada minggu pagi untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Palestina dan Yordania. Pertemuan bilateral dilakukan untuk membahas keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Indonesia menyampaikan ketidaksetujuannya dalam keputusan ini. Menteri Retno juga akan menghadiri KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam untuk membantu penyelesaian isu ini. Saya berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk menuju ke Aman, Istanbul, dan USA. Perjalanan ini ditujukan untuk memperkokoh perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina. Di Aman saya akan melakukan pertemuan dengan dua Menteri Luar Negeri, yaitu Menteri Luar Negeri Palestina dan Menteri Luar Negeri Yordania. Kemudian setelah itu saya akan mendampingi Presiden Jokowi menghadiri KTT OKI di Istanbul pada tanggal 13 Desember. Dari Istanbul saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Brussels untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa untuk memperkokoh dukungan negara-negara barat agar tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan untuk tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.